Hai Supra lagi ya oke bernama kembali sahabat di channel di kesempatan ini saya akan menservis motor Honda Supra kembali tetapi dengan permasalahan yang berbeda nah katanya motornya ini pada saat tanyakan itu tenaganya lemot loyum ngempos jadi dia kadang-kadang juga bergetar nah sampai bergetar gini ditanyakan nah apa saja penyebabnya Mari kita analisa terlebih dulu dengan cara kita hidupkan dulu motornya Apakah memang permasalahannya di meskanisme penyelur daya di seperti kopling depan permasalahan yang lain itu coba hidupkan dulu motornya sekarang jadi kalau kita dengarkan suara mesinnya itu suaranya cukup ringan tidak terlalu berat itu enggak jadi kita akan fokus di coba cek untuk dibagian kopling karena biasanya memang di bagian mekanisme penerus daya yaitu bagian kopling ini yang sering menyebabkan motor ditanyakan itu lemot sekali oke teman-teman saya akan membuka dulu di bagian kopling motor ini selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman setelah ini terbuka kita akan mengecek mekanisme kopling ganda ini tapi kalau ini kita putar mangkok koplingnya seperti terdengar ada suara mendecit dibagian ini nah ini kita akan buka dulu apa yang menyebabkan hal suara tersebut simbol nah kita akan cek dulu nah ini adalah kotoran-kotoran dari kotoran-kotoran yang terbawa oleh oli tersekali dia akan mengendap disini kita bersihkan dulu kita akan buka selamat menikmati selamat menikmati ini adalah kapas ganda nya nanti kita cek apakah kondisinya masih tebal ini coba kita putar lagi apakah ada bunyi tidak ada kemungkinan bunyi itu dimbul di bagian lahir ini sebenarnya sekarang kita coba buka kampas ganda nya dulu nah ini kapas ganda nya sudah saya lepas dari rumahnya dan kita akan coba apa benar prediksi saya bahwa ini kelaharnya ini yang yang apa nanya yang bunyi kita pasang itu teman-teman dengarkan sendiri bunyinya kembali ada nih setelah ini kita pasang jadi memang benar itu adalah kelahar di bagian lonceng otomatisnya ini yang yang menyebabkan bunyi tersebut terjadi tetapi nanti kita akan coba kalau bunyi tidak terlalu parah ya kita biarkan karena kelaharnya itu juga susah yang didapat cuma tapi efeknya tidak ada kita buka dan saya juga mau ngecek mekanisme daripada coupling house dan kampas coupling manualnya jadi permasalahan permasalahan para motor manual itu biasanya apalagi motor bebek itu biasanya terjadinya disini kalau motornya itu enggak kuat saja itu biasanya kapas couplingnya yang sudah aus ataukah rumah coupling ada mangkuk couplingnya ini yang sudah terkikis ciri-cirinya biasanya itu adalah gergel teman-teman atau bergetar itu pada saat tanyakan-tanyakan yang memang sedikit tajam itu pada saat mau mencari kalau kalau motor itu enggak kuat itu akan timbul timbul getar itu yang menyebabkan timbul getaran kalau motornya itu dibawa pada saat jalannya nanjak kalau mekanisme kopling manual itu berbeda tanah-tanahnya itu berbeda biasanya kalau yang kopling manual itu pesaran tingginya jadi biasanya disana yang yang mendengung artinya seperti tenaganya itu enggak tersalurkan sempurna itu kopling ini jadi teman-teman biar tidak salah ganti karena kedua ini juga mekanisme penggerak ada penyalur daya tetapi punya fungsi yang yang berbeda selamat menikmati ternyata ini kapas kopling manualnya ini baru kalau tidak salah ini baru diganti ya nah ini ini mungkin analisa atau prediksinya berbeda dengan apa yang saya kira karena begini mungkin juga ini keluhannya sama dulu bahwa ditanyakan itu enggak bagus tetapi yang diganti adalah ini yang diganti adalah ini ini kampas kopling manual jadi kalau teman-teman itu salah melakukan pergantian itu pasti permasalahannya itu enggak akan hilang nah jadi seperti apa yang saya bilang tadi kalau pada saat awal pada tanyakan itu biasanya ini yang berpengaruh ini ini mangkoknya ini saya coba saya cek ini mangkoknya bagus enggak padahal disini sudah kalau teman-teman lihat ini sudah ada seperti alur ada alur nah ini kadang-kadang yang membuat apa nanya kopling itu enggak dan nempel dengan sempurna karena alur-alur ini dan untuk kampas bandanya kampas bandanya ini juga sudah tipis mungkin nanti akan saya ganti jadi permasalahan yang lain tidak ada dan nanti kita akan coba setelah semuanya ini semua saya pasang kembali apakah permasalahan tersebut hilang atau bagaimana kalau untuk masalah ini masalah ini lahir yang ada di bagian lonceng ini biasanya disini susah dapat nyari-nyari susah ini lagi satu teman-teman teman-teman dengarkan ini goyang ini salah-salah kalau motornya ini kenalponnya nondalos ini bisa dikira stanser padahal ini adalah mangkok koplingnya yang yang goyang karena suaranya pasti sama ini kayak suara stang ini kalau kita hidupkan dalam keadaan stasioner permasalahan di kopling itu sebenarnya cukup banyak teman-teman kita perlu ketelitian dan perlu kesabaran dalam melakukan analisa dan pada saat kita mengecek bagian bagian mana yang kira-kira berpeluang menyebabkan suatu permasalahan di durimul nah jadi ini permasalahan cuma di bagian-bagian ini aja nanti ini saya bersihkan dulu dan nanti kita pasang dan kita akan coba oke sahabat di channel ini semua sudah saya pasang kembali dan seperti apa yang teman-teman lihat tadi kalau yang saya lakukan pergantian adalah ini mangkok kopling ini yang sudah aus juga di ini ini adalah apa namanya kampas kopling ganda dan tentunya adalah karet kopling ganda nah ini ketiga part yang tadi saya ganti dan juga memperbaiki bagian daripada rumah kopling gitu yang goyang kemudian tentu saja pemasangan mangkok kopling itu biar dia benar-benar tidak omlak lagi nah kita akan coba untuk hidupkan apakah masih ada suara keletak-keletak yang tadi sebelum kita bongkar itu bunyinya keletak-keletak di bagian sini kita akan coba hidupkan teman-teman ini suara mesinnya sudah halus di bagian blok kanan sudah tidak ada suara keletak atau keletak yang seperti sebelum saya bongkar jadi memang permasalahannya ada di bagian rumah kopling ganda yang oblak tadi nah itu sudah dan untuk tarikan ini akan coba di tes dulu sekarang apakah tarikannya sudah bagus atau masih ada sedikit apa namanya masih ada slip-slipnya atau bagaimana setelah saya melakukan pergantian di bagian kampas ganda nah ini kembali akan dicoba dulu oleh Gustus sebelum kita kasih yang punya motor apakah masih ada kendala di bagian kopling kan ada bagaimana nah kita tunggu bagaimana hasilnya oke teman-teman setelah tadi sudah dicoba juga jadi permasalahan ditanyakan yang terasa berat atau mempost itu sudah sudah hilang jadi memang permasalahan itu adanya di bagian kampas ganda kampas kopling ganda yang sudah tipis dan mangkok kopling yang sudah haus ada baret nah sedangkan untuk bunyek letak-letak itu juga permasalahan di rumah mangkoknya yang oblak oke teman-teman semoga video ini ada manfaatnya buat teman-teman semua dan salam IP Channel selamat menikmati Terima kasih.